Senajan konsumsi protein hewani di Jawa Barat ngeluhihan watas ideal. Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Jawa Barat Sateka Pola memubuhkan konsumsi protein hewani sejenaknya etadomba. Diantik itu akhirnya kebiasaan pola konsumsi masyarakat Jawa Barat tahan lengkap, pangnak itu masih rea barudak anu nandangan stunting. Nelika diwawancara Satu Tas Kegiatan Beja atau Bewara Jawa Barat di Gedung Sate Kota Bandung, Sekretaris Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Jawa Barat Indriantari Ngebrehkin, akhirnya konsumsi protein hewani di Jawa Barat ngeluhihan watas ideal, nyeta 57 gram sapoe. Tapi pihaknya Boga Karep nemuhkan dari konsumsi protein hewani sejenak, nyeta domba, anu tepi kakiwari kekala 20 persen batan daging sapi. Kekituna pihaknya bakal ngokolakan kontes ternak turta ekspo pangan Jawa Barat di tanggal 24 turta 25 Juli 2024 di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan data susenas bahwa konsumsi protein hewani kita sudah melebihin dari batas ideal, sebetulnya, sudah melebihi dari batas ideal untuk seluruhnya protein hewani ya, tapi itu dari macam-macam. Dan saatnya kita masih ingin mengembangkan lagi protein hewani yang tadi, karena selama ini banyak protein hewani itu masih didominasi oleh ayam, konsumsi ayam dan ikan. Kita akan pembangun lagi di konsumsi yang lainnya seperti terutama untuk konsumsi daging domba. Karena domba kita banyak, tapi yang mengolahnya sedikit gitu ya, jadi akhirnya kita masih tergantung dengan daging merah itu kita masih tergantung dengan daging sapi, padahal kita punya domba. Indrian Tarige neleman pola konsumsi masyarakat Anu Tachan Patiragem, Gizina HD, Saimbang Turta Aman. Pangnak itu masih rea balita stunting di Jawa Barat. Ketahalte salah saizina alatan barudak lewi rea konsumsi kawalahan tinabahan tipung. Bukituna ketak kelompok Wanoja Tani Binangkit Lestari dipibutuh kernyosialisasikan ketak melak sayur di buruan.